Terima kasih telah menonton Ini adalah resep courtesy dari Francisca Susanti Jadi salah satu kuiners ngirim resep Dan resepnya kita pilih Karena resepnya ini sounds really delicious Apa tuh? Resepnya adalah Iga bakar penyet dengan pasta pedas jamur Are we ready? Yes Ya? Oke, perfect Tasya, Iganya ini cocok sekali dimasak dengan menggunakan T-Chef sauce pan Ada glass covernya Ini artinya tutup kacanya Gunanya untuk memudahkan kita mengontrol kematangan masakan Tanpa harus membuka tutupnya berulang kali Terus masaknya juga jadi lebih cepat dan hemat energi Jadi disini kita buka dulu tutupnya Kita panaskan Mungkin kaldunya dulu kali Tasya ya? Iya, kaldu Kita masukkan ya Jadi kaldunya disini kita pakai kaldu sapi Mungkin iganya dulu kita masukkan Iya, kita tambahkan ya Tuh, iga Jumlahnya of course bisa disesuaikan Baru sekarang bumbunya Bawang putihnya cukup digeprek Terus tadi yang lengkuas dan jahe Kita masukkan Terus kayu manis Iya, biar dia wangi Terus kita masukkan serai juga Terus ada jintan Kita tambahkan Jangan lupa bunga lawang Bunga lawang ini star anise Bahasa Inggrisnya Ini juga biar dia wangi Daun salam Sama sedikit close Disini kita pakai yang bubuk Nah, jangan lupa Kita kasih garam sama lada Kita masukkan Lada Lada juga kita masukkan ya Biar dia lebih cepat Dan masaknya secara maksimal Kita tutup seperti ini Didiemin aja Iya, kita diemin Ada yang sudah matang disini Nah, bentuknya seperti itu Hmm, ya So, look at this Ini yang sudah empuk Bener Kita bakar di frypan Sama kita kasih olesan Sekarang kita bikin yang untuk sambal penyetnya ya Oke, yang pertama Bawang merah sama bawang putih Bisa dimasukin Iya, Tasha masukin Oke, mungkin bawangnya dulu Terus nanti baru cabainya Yang kita haluskan Oke Perfekt Yaitu Kita memang sengaja mau ada kasarnya sedikit ya Biar kelihatan Kerenyes-kerenyes ya Iya Nah Ini kita keluarkan Sekarang yang untuk yang cabainya Cabainya Kesini kita pakai Cabai merah besar ya Cabai merah besar Sama setengah tomat ya Ya, just half Ini kira-kira level pedasnya berapa nih Cabai 10-10 Well, ini kan kita pakai cabainya yang ukurannya besar Jadi dia pedas Cuma gak bakal yang Ini rocos banget Iya, kalau mau yang bener-bener yang Apa tuh Yang pedasnya yang Yang dahsyat Mungkin bisa ditambahin cabai rawin Ini kita Pokoknya kita siapin dulu Semua bahannya Oke Iya Oke, jadi ini untuk yang bahan Bahan sambal penyetnya Kita tambahkan jamur Oke Nah ini jamurnya kita iris-iris Nanti ini untuk yang campuran pastanya ya Tasha ya Ya, jadi jamurnya cukup kita iris Seperti ini Oke Sebelum sambal penyet Sambal pastanya kita tumis Iganya dulu kita bakar sebentar Oke Minyak Oke Sekarang iganya Iganya ini mau kita kasih sedikit madu ya So, just add a little bit of honey Oke, kita kasih sedikit margarin ya Terus kemarin lebaran gimana dong Tasha Kemarin Wah, aku lebaran Hari pertama di Jakarta Karena keluarga ku Mostly semuanya udah ada di Jakarta Tapi hari kedua aku langsung pergi Pergi kemana? Aku langsung liburan Oh ya Tuh, ini kita bakar sebentar aja Biar dia kayak kecoklatan luarnya Karena tadi sebenarnya udah mateng juga ya Udah, udah, udah mateng Oke, ini udah Udah mateng lagi Ya Kita sisikan dulu Nice Uh, aroma madunya Jadi sekarang sambalnya nih Mau kita tumis Ya, yang sambalnya Nah, kita pakenya disini Pakai sedikit minyak Iya Oke, itu Kita panasin lagi Sambal Kayaknya kalau kita makan tanpa sambal Belum mendang Iya, kayaknya kurang lengkap ya Apapun makanannya, kalau sambalnya enak Pasti makanannya enggak enak Oke, ini kita tumis dulu Ya, jangan lupa kita kasih garam Hmm Uh Aromanya Tidak bisa bersin-bersin nih disini Kak Farah sekarang mau potong tomat cherry-nya dulu Jadi tomat cherry-nya Kita potong dua Seperti ini Jadi nanti yang sambalnya ini Sebagian Kita sisikan untuk ditaruh di atasnya aja Terus yang sebagian untuk yang campuran spagetinya Mungkin kita kasih sedikit gula ya Biar dia imbang rasanya Sedikit aja Oke Yeay, ini udah matang nih Sini ya Kak Farah ambil sebagian Kita taruh di tempat Ya, kita pisahkan Nah, yang sebagian Memis spageti Benar, yang sebagian tinggal kita tambahkan margarin atau mentega Tuh Kita tambahkan Yang tadi jamur ya Nah, jamurnya ditumis Dan juga yang tomat cherry Soalnya ini kan jamurnya baru masuk Kita kasih garam lagi Sama sedikit black pepper Lada Oh, udah tumis kasih lada aja Nyam Tinggal masukkan spageti Just like that All right Nah, itu cuma seakan Itu yang bisa Bolak-balik ini Nyam, ya tuh Oke, ini udah matang juga Jadi semuanya udah siap Yang terakhir Tasha, tinggal kita kasih Jeruk limon Sama Tasha kasih yang kambelnya Tinggal kita sajikan Di sini kita pakai Tupperware Blossom Serving Platter Jadi kita buka tutupnya Jadi kita buka tutupnya Pastanya Sama terakhir kita kasih garnish Di sini Yeay This looks so yummy You wanna hold it? Ah Sekali lagi terima kasih Untuk Mbak Francisca Susanti Untuk resepnya Iga bakar penyap Dengan pasta pedas jamur Untuk Mbak Francisca Mendapatkan hadiah Bingkisan dari Tupperware Jadi queeners yang lain juga Kalau mau hadiah Kirim resep ke kita Alright, yang berikutnya Kita masih ada satu resep lagi Dan kita masaknya Bukan hanya berdua Nanti ada empat queeners Yang bakal menemani Stay di Queen at Home Terima kasih telah menonton!